Dan hal ini menyita perhatian publik termasuk anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka. Rike beserta keluarga korban melapor dan mendesak komisi judicial untuk meninjau kinerja hakim. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI menambah perhatian publik termasuk diantaranya Rike Diah Pitaloka anggota DPR RI. Rike bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke komisi judicial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga Almarum Dini Sera Afrianti dari LBA Damar Indonesia. Dan ini keluarga dari Almarum Dini Sera Afrianti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari Almarum Dini Sera Afrianti. Ini adiknya Alvi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada komisi judicial atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT. Yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga di kamar jelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari komisi judicial. Sebelumnya ketua majelis hakim Erintuah Damanik memponis bebas Ronald Tanur. Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wendanura, Wil dan Aulia Ainyus melaporkan. Kasus ini menurut saya dan juga teman-teman yang bergabung dalam aliansi ini, ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrim. Tapi keputusan majelis hakim terindikasi kuat juga ekstrim, mengandung kekerasan ekstrim dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum dari rumah sakit Supomo, Surabaya. Yang jelas-jelas dari hasil visumnya mengatakan bahwa ada luka majemuk lah kurang lebih di tubuh korban. Jadi tentu saja asas praduga tidak bersalah itu menjadi penting, baik bagi KY maupun kita semua. Namun, penegakan hukum ini yang terutama adalah memenuhi rasa keadilan, terutama rasa keadilan korban. Biar yang namanya hukum menegakkan seadilnya. Gak masuk di akal buat bapak ini. Orang-orang bapak juga ya, apalagi orang-orang pintar ya. Walaupun orang-orang bapak juga gak masuk di akal tuh. 12 tahun bebas, sekarang diponis bebas. Ada apa-apaan itu hakim begitu.